Hai guys kembali dengan saya Reza Arca di sini ya kali ini kita akan membahas satu lagi ini request dari teman-teman kita juga karena kemarin sebelumnya saya membuat video tattoo tentang garis besar outlining kali ini saya akan coba membahas tentang membuat small lining atau garis kecil dan itu berbeda tekniknya tapi sebelumnya guys itu dalam gak iklan ya bisa saya munculkan iklan tankecil kita iklan dulu ya guys iklan dulu sebentar masa enggak mau sih iklan sebentar aja ya oke udah taruh iklannya saya diprotes terus sih Mas video intrinya lama pada iklan saya makasih sudah minta ilmu nggak saya suruh bayar gratis ada iklannya diklik ada iklan di adsense diklik apa nggak di cepatkan nggak ditonton iklan saya diprotes tapi maunya gratis nanti kok nggak bisa marah-marah yaitu kalau kayak gitu maju nya tuh padahal ilmu tuh mahal oke oke ini ya saya cantumkan di sini plan video pendek oke saya akan membahas tentang eh garis line garis lain itu ah barisnya small line garis tipis lah ya kita pasun ini saja garis tipis itu dengan garis tebel itu memang tekniknya berbeda ada beberapa trik yang berbeda enggak sama dan memang untuk garis tipis itu apa ya tingkat resikonya ke sangat besar resiko apa ya resiko untuk keriting nah jadi tingkat kerapiannya itu kalau garis kecil itu memang agak sedikit sulit nah ini ada beberapa tips dari saya ada berwati garis tentang membuat garis kecil yang pertama dari mesin ya kalau mesin sih hampir sama mesin sih kalau dari speknya sih enggak enggak anu ya tenaganya terus dari wrapping wrapnya berapa repnya itu enggak masalah sama aja tetapi lebih enak kalau kalian membuat membuat garis itu mesinnya kalau coil ya itu yang short stroke atau pukulan pendek lalu ya jarumnya yang penting yang terpenting itu jarumnya jarum itu adalah poin penting dari dari mentato jadi kalau kalian salah memilih jarum maka tatu kalian tidak maksimal nah untuk jarum membuat garis kecil atau small line ini itu wajib loh saya bilang wajib menggunakan jarum RL atau round liner jangan memakai jarum RS karena apa ya karena kita akan mencari jarum apa mencari garis yang kecil ya otomatis ya harus memakai RL kalau RS itu kebesaran jadi itu ya guys ya wajib memakai jarum RL nah kalau kecilnya itu ukurannya berapa itu disesuaikan kebutuhan kalian tapi kalau kalian mencari jarum yang ukuran kecil itu berarti biasanya antara 3 RL atau 5 RL lalu kita lanjut ke teknik ya guys ya untuk teknik saya akan lanjut lagi ke monitor di eh apa namanya di di layar eh isi saya ya ya saya sebentar sebentar Niel ini ini di rekodnya live ya maksudnya tidak diedit di editing video jadi ini kayak broadcast langsung nah eh saya tadi sudah mencari beberapa video yang cocok ya semua lain nah ini coba kalian teman-teman lihat kita beda kalau kalian pengen nonton videonya ada di sini ya kalian saja kita lihat yang pertama nah kita gede kan ini jarumnya RL kelihatan dan RL dia melancip nah kok kelihatan kan ujungnya mengecil kalau RL kalau RS dia antara titik atas dan titik bawah itu sama kalau ini dia melanjut jadi RL ya karena kita memang mau buat garis kecil jadi otomatis kita harus mencari jarum yang ujungnya lanjutnya kecil lalu kalau kalian mentato menginginkan garis ukan kecil kalian hanya masukkan di ujung jarumnya saja jangan terlalu dalam karena ketika kalian mentato terlalu dalam itu garisnya walaupun kalian memakai jarum kecil maka itu jarumnya akan melebar apa garis akan melebar jadinya otomatis garisnya menjadi lebih tebal atau lebih lebar nah tapi syarat pentingnya apa kita lihat ini kulitnya ditarik sekencang-kencangnya ya guys itu adalah faktor penting yang perlu kalian ketahui terpenting utama adalah ini kalau kalian percuma kan menguasai teh mesinnya bagus jarumnya pas tintanya enak tapi nggak dikitarik kulitnya maka tinta atau nya tidak akan masuk jadi akan keriting-keriting juga mantel-mantel jadi memang kau untuk garis tipis ini karena beresiko keriting itu itu harus ditarik sekencang-kencangnya ya harus kencang biar apa biar dia sekali tarik garis karena kalau di dobelin biasanya kalau garis kecil itu nanti akan jadinya lebih tebel jadi makanya kalau diusahakan seminimalkan mungkin seminimalkan mungkin diulang jadi kalau diulang ya harus berhati-hati jangan sampai dia keluar jalur boleh diulang tapi itu harus hati-hati jadi tingkat tingkat kalau diulang langsung lagi tingkat kesulitannya jadi bertambah karena kalian harus mengikuti dari selamanya jangan sampai melenceng itu jadi boleh diulang ya karena ada orang bilang kalau garis yang bagus jangan diulang enggak boleh diulang cuman itu kalau diulang resiko dia garisnya lebih tebal tuh sangat tinggi jadi butuh setelah hati-hati oke saya langsung play aja ya guys nah tuh kan kalian enggak masuk hanya ujungnya saja tuh tuh coba kita ulang lagi ya nih tuh ujungnya saja ya guys nah ujungnya saja nggak usah dalam-dalam kalau garis tipis itu nah kan dia jadinya tipis banget kan nah nah ujungnya saja guys itu pertama lalu garis eh garis kecil itu kan eh bentar saya juga simulasikan pakai gambar garis kecil itu kan dia juga sangat rawan keritingnya jadi kalian harus menahan nafas waktu menarik garisnya jadi kayak gini saya play lagi videonya nah ini kan dia waktu kalian menarikin disit waktu memasukkan eh jarum berkulit itu kalian harus menahan nafas biar apa biar minim getaran jadi itu teknik tekniknya nah jadi kalian harus menahan nafas tapi namanya jangan jangan tapi biasa aja ya nah tenang jangan yuk terus menahan nafas kayak orang mau berak ya jangan banyak orang nggak tahu tuh ngomong begitu ya jangan juga tapi namanya biasa aja jangan bernapas nah seperti aja seperti wajarnya ya jangan over nafas tapi tahan nafasnya waktu menarik ini saja nah ketika jarum sudah diangkat ya udah kalian nafas biasa kan dilap jadi nah nafasnya waktu jarum masuk ke kulit saja nah itu tekniknya pertama tahan nafas lalu ada lagi trik yang eh penting lagi yang mungkin nggak semua orang tahu itu lepen jadi misalkan saya gambar misalkan ini tangan kalian ya ini kalian mentato ini tangan ini lengan ini agaknya kepala ini kalian tangan kalian mentato ini customer ini badan customer ya ini kepala saran atau di punggung Oh Oh bentar wah nah misalkan begini ya agak aja kita mentato orang nah ini kan mesin tato ya guys ini mesin tato ini jadi tangan kalian satunya juga narik nah ini yang kalian pegang ini yang megang mesinnya tangan yang besar ini ini yang yang memegang mesin tato ya Nah yang mereka mesin tato ini kan kalau ini kan gantung ya tahu nggak gantung gantung itu ada tumpuan itu beresiko garisnya keriting jadi saya kasih tumpuan entah di siku atau di bagian tentu misalkan sini misalkan siku siku ini kalian kasih saya kasih warna misalkan siku ini dikasih entah meja atau pokoknya di senderkan di suatu benda entah meja atau kursi pokoknya di senderkan entah itu kaki kalian bisa di paha kalian bisa pokoknya di senderkan nah itu akan meminimkan getaran coba deh kalian gini kalian teman-teman gambar gambar antara kalau kalian gambarnya yang gantung lalu bedakan kalau kalian gambarnya dikasih sandaran tangannya jadi dikasih tumpuan misalkan di tangan kalian ya dikasih tumpuan ini tumpuan nah misalkan aduh nggak kelihatan lagi ntar ini micnya ya misalkan ini micnya ya ini tangan kalian ditumpu aja disini misalkan micnya ini meja nah itu dia akan meminimalkan getaran guys jadi enak ada tumpuannya jadi ketika saya membuat garis biar tenang selain tanah pas maka harus ada tumpuan tumpuan itu bisa dimana aja bisa di siku sini bisa juga di sini bisa di bagian sini bisa nah sini bisa jadi kalau di bagian sini kalian caranya kok saya tumpuannya tangan kalian tempelkan ke badan si customer nah ini kalian tempelkan jadi misalkan atau kan WG biasanya Tanto gantung gini ya lihat nggak di kamera nah gantung kalau saya ini saya tempelkan ini yang tempelkan terus ini baru atau nah jadi banyak orang nggak tahu dia ini yang gantung kalau tangannya gantung dia akan berat banget jadi dia menumpu mesinnya berat banget dia akan beresiko tumpu getarannya tinggi tapi kalau kalian tumpu tumpuannya itu akan meminimkan getaran jadi intinya adalah bagaimana kita bisa meredam getaran waktu waktu mentato ya Nah salah satunya adalah menumpu tangan yang dijadikan atau misalkan kalian atau tangan kiri ya tumpuannya tangan kiri kalau kalian nantu tangan kanan ditumpuin tangan kan jadi hanya yang ditumpu hanya tangan yang memegang mesin tato saja ya karena juga kalau terlalu pegel kan jadi nanti biar nggak gerak jadi itu kuncinya kalau saya saya tumpu tangan entah di paha entah kalau ada meja di meja entah ada armrestnya deh pakai armrest pakai tangan ini harus ada sandarannya kalau saya begitu jadi itu salah satu kunci penting teknik untuk saya nah jadi untuk minim mengangkat getaran jadi itu ya guys ya kita lanjut videonya lagi nah ya kan mungkin dia mau orangnya ini dia tenang banget ujungnya aja yang dimasukin ya nah jadinya tipis kan dia bisa rapi kan minim getaran ah minim getaran minim keriting yang penting kalau kalian membuat garis kecil itu harus tetap butuh ketenangan dan minim getaran oke kita cepetin kita cepat kalau ini guys tebal ini nah beda kalau garis tebal ini ya langsung kita coba lanjut aja lihat lebih dalam guys nah maksudnya lebih dalam kan lihat tuh jarumnya sampai dalam banget nah dia jadinya tebel tuh masuk dalam kan jadi emang agak sedikit tekniknya berbeda antara kain butuh membuat garis tebal atau garis kecil nah makanya saya pernah bilang bahwa seri mentato itu ada lain artnya nah ini salah satunya adalah lain artul ini jadi gak ada ada waktunya dia dalam satu gambar itu ada yang garisnya tebal ada kita waktunya dia itu garisnya tipis itu namanya lain art nah ini orangnya sudah membuat lain art jadi ada garis tipis ada garis tebal kita lihat hasilnya jadi enggak sembarang garis ya guys jadi ada ada seni menggarisnya kita lihat hasilnya secara keseluruhan ada nggak nah kelihatan ya nah ini dia tebal tadi tipis ya jadi kayak ini kecil jadi itulah lain art lain art adalah seni membuat garis jadi ada kalanya garis itu kayak gini lah contohnya ini dia yang luar tebal tapi yang dalam dia tipis jadi itulah seni lain art atau seni membuat garis jadi itu ya guys semoga paham ya Nah lalu yang kedua video kedua ini kalian bisa lihat di sini kalian bisa tonton langsung di cintia Tato nah nah cepetkan saja nah ini dari dia teman kita cepatkan langsung membuat garisnya aja ya nah ya ini Coba lihat pertama kita tarik ya guys aja nih ini tangan dia menarik nih tuh lihat ditekankan narik dan ini juga menekan narik dan Oh ya kita membahas tentang teknik piring nah kalau garis kecil dia harus diusahakan mesinnya lurus karena kalau dia miring nanti jarumnya apa garisnya akan melebarkan gede kalau kita akan ingin membuat garis ini rapi gede dan kecil jadi kita harus lurus jarumnya biar tidak melebar ayo boleh bukan ujungnya aja tuh bukan ujungnya aja nggak usah terlalu dalam kalau yang pentingnya kulitnya ditariskan kencangnya guys ya kalau kulitnya ditariskan kencang itu dimasih ujungnya aja itu pasti akan langsung masuk gitu cintanya ya rapi kan nah diulang nggak apa-apa tapi itu resiko kalau diulang itu dia akan membuat gas dobelnya tinggi jadi harus lebih berhati-hati tingkat kesulitannya tinggi kalau diulang tuh kan ujungnya aja nah ujungnya aja nah ujungnya aja udah langsung masuk guys tuh semaksikan dan ingat lagi seling kulitnya ditarik aja kulitnya ditariskan kencangnya nah ujungnya aja tuh lihat tuh sekarang jadi rapi kan dia terus lihat di tangannya ditumpukan guys yang aku bilang tadi tentang tumpuan nah dia tangannya ini menumpu ke sini jadi nggak digantung nggak digantung enggak digantung gini atau nya enggak digantung tapi dia numpu nempel jadi yang gerak adalah jarinya jadi itu lebih meminimkan getaran yang tangannya menumpu semakin banyak tumpuan maka akan semakin minim getaran semakin tenang Oh lihat nah tangannya menumpul lagi kan lihat ya kalian lihat juga ya dari ngelap nih tuh tumpu lagi ya kan dia menumpul lagi menumpul lagi menumpul lagi ya kan jadi dia biar minim getaran nah Tuhan tanya tumpu lagi kan Oh ditaruh tangannya disini jadi nggak gantung tangannya ditaruh di badan diplek biar apa biar tenang lebih enak Coba kalian temen-temen sendiri kalau kalian nggak usah nato dulu deh gambar kalian gambar ketika tangannya gantung pensil sama tangannya ditempelin ke meja itu pasti beda lebih enak di meja karena jadi satu nggak capek kedua dia minim getaran tapi ini harus luas ini harus luas karena kita menggarakannya pakai pergelangan tangan nih dan Zoom Oh enak matikan ujungnya aja nih ujungnya aja karena terlalu dalam tegaknya lebar Oh udah masuk di laptop dan ini dia memakai tinta cair ya guys memang untuk membuat outline itu enak memakai tinta cair seperti kalau dinamik tuh dinamik BLK word famous itu ada di legendary eternal di leaning black punya encer lah pokoknya yang lain-lain-lain serinya jangan yang triple black jangan yang super black karena memang sudah cukup sih kalau saya leh asal kalian tahu seperti saya bilang asal kalian tahu tahu tekniknya punya skill mentatunya kalian memakai tinta cair aja itu udah masuk enggak perlu sekentol-kentolnya enggak perlu terlalu dalam tinta cair dan masih dikit aja kok kalian tahu teknik atau triknya itu udah masuk tanya tuh Chris nah cuman orang itu kadang dia tuh tidak enggak mau mengakuinya bahwa dia itu sebenarnya tuh skillnya belum mampu tapi menyalahkan alat menyalahkan tinta menyalahkan mesin Oh mesinnya jelek gak bisa bikin atau ah pintanya jelek jadi gak bisa mesin itu seorang tuh gak mau mengakui kesalahan makanya saya selalu bilang jangan menyalahkan mesin jangan menyalahkan tinta ketika kalian membuat atau tidak bagus itu yang diperbaiki ada skill kalian bukan tintanya bukan mesinnya tinta dan mesin tuh hanya sebagai media pembantu saja jadi seperti itu ya guys ini Tintanya cair banget loh guys buat kita play lagi tuh cair banget ini tanya tuh cair banget tanya tuh lihat ya kan jadi sih seperti tugas ya kita cepetin lagi kita lagi kita kembali ke layar saya lagi jadi seperti tugas ya oke sudah kita kembali ke layar saya lagi tonton video sudah cukup eh oke jadi seperti itu ya guys ya jadi kuncinya delaman tattoo adalah kulitnya ditarik terus ya itu tadi yang saya jelaskan antara membuat garis tebal dan garis kecil garis tipis itu tekniknya berbeda tekniknya berbeda jadi seperti itu semoga terbantu ya guys ya oke guys kayaknya enggak perlu panjang-panjang karena sebenarnya ini maksudnya untuk layak maksudnya liner juga jadi hampir sama kayak yang garis tebal hanya yang membedakan beberapa masak beberapa teknik dan bagian saja dan juga jarumnya saja seperti itu ya guys ya oke saya rasa cukup untuk bisa di kali ini guys jangan lupa like share dan subscribe dukung terus channel ini agar saya bisa lebih persemangat lagi dalam membuat konten video yang tentang tattoo dan game dan yang bagus-bagus deh ya tutun terus channel saya sampai ketemu di next episode dadah guys